Warga Semarang telah digegerkan oleh penemuan mayat hangus tanpa kepala. Dari keterangan polisi, mayat tersebut diduga adalah pegawai. Badan penyapatan daerah kota Semarang yang hilang sejak 24 Agustus 2002, puluh dua dengan nama Iwan Bodi Prasetijo Paulus. Sebab di lokasi ditemukan juga papan nama atas nama Iwan Bodi. Sementara itu, serda kota Semarang Iswar Aminuddin menjelaskan, Iwan Bodi Prasetijo Paulus merupakan saksi dari kasus dugaan korupsi pesertifikatan hasil penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari Bukit Semarang Baru pada kegiatan 2010 senilai 3 miliar rupiah. Iwan Bodi dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Jateng, namun sehari sebelum pemeriksaan, dia dilaporkan hilang. Lebih lanjut Iswar mengatakan bahwa dugaan korupsi itu masih dialami oleh pihak kepolisian sehingga belum bisa dipastikan apakah hilangnya Iwan Bodi berkaitan dengan kasus tersebut. Pasalnya, dia belum mendapat informasi secara lengkap dari pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton!